Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dalam dua kali pemilihan presiden 2014 dan 2019 diusung PDIP, Presiden Jokowi Dodo dipastikan absen saat perayaan hari ulang tahun ke-51 PDIP. Ketidakhadiran Jokowi diinterpretasikan sebagai kian melemahnya dukungan pada partai dan calon presiden wakil presiden PDIP, Ganjer Pranowo Mahfud MD. Presiden Jokowi dipastikan tak hadir karena pada selasa 9 Januari 2024 memulai kunjungan kerja ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam hingga 14 Januari mendatang. Sebelumnya yang menyampaikan belum menerima undangan untuk hadir. Di sisi lain, PDIP menyampaikan menghormati kunjungan Jokowi ke luar negeri karena hal itu bagian dari tugas negara tanpa menyebut apakah Jokowi diundang atau tidak. Sekian PDIP Astro Kristianto dalam keterangannya selasa 9 Januari menyatakan bahwa PDIP memastikan apa yang dikerjakan Jokowi merupakan tugas negara sehingga harus mendukungnya demi kepentingan rakyat. Kemudian terkait dengan Bapak Presiden Jokowi, kita ini kan juga merasakan betapa pentingnya urusan bangsa dan negara. Dari suruh bicara Bapak Presiden Jokowi sudah menyebutkan bahwa beliau akan menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina. Ya tugas kenegaraan itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat. Partai juga berjuang untuk kepentingan rakyat. Sehingga dua-duanya sama. Tugas Presiden Jokowi ke Filipina kami hormati. Dan kemudian partai kebetulan di dalam ulang tahun partai ini menempatkan seluruh orientasi kami ke akar rumput. Hal Senada juga disampaikan Capres nomor urut tiga yang juga kader PDIP Ganjar Panowo di sela-sela kampanye pada sela-sela 9 Januari di Cilacap, Jawa Tengah. Ganjar tak mempersoalkan absennya Jokowi. Meski tak dihadiri presiden, menurut dia partai harus tetap solid. Matanya mau ke Filipina. Iya. Ya kalau kita beliau mau kunjungan ke luar negeri ya, ya saya kira urusan negara pasti nomor satu. Kita hormati. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes Pakat, PDIP menghadapi setidaknya tiga tantangan jelang pemilu 2024. Mulai dari tingkat elektabilitas partai yang menurun, tingkat elektabilitas Ganjar Mahfud yang belum menunjukkan tanda kenaikan, hingga indikasinya berkurangnya dukungan Jokowi terhadap parpol asalnya tersebut. Ia menilai persoalan terkait Jokowi juga dinilai berdampak pada kurang leluasannya para elit PDIP yang menjadi menteri untuk mengekspresikan dukungan terhadap Ganjar Mahfud. Kendati demikian, menurut Arya, PDIP merupakan parpol yang memiliki sejarah panjang dan basis masa yang ideologis dan loyal. Selain menjadi parpol penguasa selama dua periode, PDIP juga pernah menjadi partai yang berada di luar pemerintahan. PDIP juga terbukti memiliki kebulatan tekad yang bisa menjadi bekal untuk membangun kekuatan jelang pemilu 2024. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!